Oke halo, nama saya Untung Eun Song orang Korea yang trading sama Indonesia jadi mohon pengertiannya jika bahasa saya belum pasti melalui channel ini disampaikan apa yang saya pelajar dari guru saya dan apa yang telah saya temukan pada saat trading dan terakhir disampaikan apa yang ingin saya bagikan sebagai orang Korea oke jujur sekarang saya lagi isolasi mandiri karena kena Omikron 5 hari yang lalu tapi puji Tuhan sudah tidak sakit jadi mohon izin sharing hari ini mengacu pada video asli atas ini, pencipta ini pernah saya perkenalkan sebelumnya dia trader sukses di Korea, sekarang CEO perusahaan Techfin terkenal di Korea nah sebuah trick yang memungkinkan kita untuk upgrade dari pemula ke level menengah oke secara statistik sebagian besar dari kita sudah tahulah bahwa kita perlu menahan saham yang lagi naik terus untuk waktu yang lama dan saham dengan kerugian terus maksudnya nyangkut harus segera potongnya tetapi pada kenyataannya kan tidak mudah secara psikologis jadi ini adalah cerita tentang perilaku yang bisa mengatasi secara psikologis oke, katakanlah ada 3 saham A, B, C tapi asumsikan ketiga saham ini sebenarnya pergurangnya sama proses jadi anggamlah kita beli saham A dengan harga 1000 tapi dia turun gratis menjadi 700 minus 30% kan rasanya gimana? buruk kesal nyesal dan lain-lain waktu berlalu harga turun lagi menjadi 500 minus 50% kan rasa orang gimana? menariknya ini tidak seburuk ketika dia turun 30% tadi nah ini berasal psikologi yang menghindari kerugian seperti mati rasa karena kalau mengakui kerugian secara nyata itu sengsara jadi ya udah sekali patah besar jika rusak lebih jauh lagi pikirannya ya sama aja rusak parah biarin kita bahkan mengatakan ke dirinya sendiri bahwa belum jual artinya belum kalah belum gagal sementara kita beli saham B ketika dia turun ke 700 tapi setelah itu sahamnya turun lagi kan ke 500 sekali lagi saham ABC ini gerakannya sama persis berarti returnnya di saham B berapa? minus 28% hampir minus 30% rasanya pasti lebih buruk daripada minus 50% tadi saham A terakhir kita beli saham C ketika dia turun ke 500 jadi beli di harga 500 sekarang returnnya masih BP 0% kan? nah asumsikan saja 3 bulan kemudian saham ABC ini semua balik jadi 1000 rupiah lagi nah portfolio saat ini gimana? kalau A 0% B 42% C 100% nah bagaimana perasaanmu kali ini? sebaliknya di hasil 3 digit pada saham C kita makin mati rasa karena kita menang banyak 3 digit profit rasanya menjadi santai tidak sensitif ini menjadi 120% 150% karena sudah santai biarin seperti tadi minus 30% minus 50% minus 60% jadinya kan kita biarin kan? nah itu adalah psikologi manusia kita paling sensitif ketika minus 10% atau plus 10% sekitar disitu oke balik lagi dalam situasi saham ABC tadi banyak kesalahan yang dilakukan orang seperti ini saham A masih dipegang saham B mau jual saham C udah jual sebelum profit menjadi 3 digit siapapun yang ingin sukses dalam saham investasi harusnya melakukan hal yang sebaliknya disini harusnya menjual saham A tanpa menunggu untuk menjadi BEP kalau saham B sahamnya benar-benar mau mulai menunggu naik kemudian saham C harus dipegang terus tanpa syarat saham ini adalah yang paling berharga dan memberikan psikologi terpenting bagi kita untuk menjadi kaya jika mereka adalah sebuah perusahaan perusahaan yang bagus cenderung terus berkinerja lebih bagus kan dan perusahaan yang buruk cenderung sebaliknya menjadi lebih buruk sangat tidak mungkin perusahaan buruk tiba-tiba merombak berinovasi berubah menjadi perusahaan yang lebih baik nah itu kemungkinannya kecil oke sekarang andaikan ABC33 nya naik menjadi 1500 nah sekarang portfolio gimana hasilnya kalau A 50% karena harga belinya kan tadi 1000 kan B 114% karena average nya tadi 700 kan terakhir C 200% karena harga belinya kan di 500 oke harga saham tadi 1000 lalu naik 50% jadi 1500 tapi kinerja C tadi 100% sekarang menjadi 200% nah ini adalah the magic of compound interest sekali lagi andaikan harga saham naik lagi dari 1500 ke 2000 saham sendiri kan naik cuma 33% kan tapi portfolio nya gimana kalau A 100% B 185% C 300% 300% ditambah 100% lagi dari tadi ini bikin perasaan kita nyaman dan aman walaupun ini efek ilusi optik bahkan jika harga saham turun lagi return nya turun jadi 200% 100% dari 300% kita masih belum begitu panik karena itu masih sangat menang menangnya jauh 3 digit kok seperti yang kita tahu orang yang putus asa atau BU putus uang mereka yang selalu kehilangan uang sedangkan orang yang santai tidak kejar-kejar dia yang menghasilkan lebih banyak uang psikologis manusia makanya kita harus usahakan untuk bikin 3 digit profit saham multi-bagger tapi kebanyakan orang menjual ketika hasilnya 10% atau 20% kita harus melakukan yang sebaliknya jadi 3 hal harus kita ingat pertama jangan menjual saham yang kita harapkan lebih dari 100% profit kedua jika kita telah mencapai pengembalian 3 digit jangan pernah berpikir untuk menjualnya dan biarkan dia menjadi bertumbuh 200% 300% bahkan 500% ketiga singkirkan saham yang tidak terlihat menjanjikan untuk pengembalian 3 digit lost card oke pikirkan portfolio kita sebagai kartu nilai rapor andaikan 3 tahun kemudian kita harus memberitahu seseorang misalnya orang tua kita atau orang tuanya dari pasangan kita yang akan menikah kita harus menunjukkan portfolio kita saat itu sebagai rapor nah katakanlah seberapa tinggi tingkat pengembalian 3 digit itu adalah kriteria untuk sukses atau lulus memang sebagai trader jangka pendek 1% bungkus itu benar juga tidak ada salahnya tapi kita kan ada RDN untuk investasi jangka panjang kan dengan harapan multi banker kan misalkan katakanlah 7 dari 10 saham di akun kita telah mencapai pengembalian 3 digit kalau sudah level segitu kita makin cepat kekayaan kita meningkat setiap kali kita lihat portfolio rasanya gimana mantap kan impian tercapai jadi secara probabilitas kemungkinannya sangat kecil untuk membuat kita bikin kesalahan yang tidak masuk akal untuk portfolio tapi orang cenderung biarin situasinya angkut di saham yang makin turun dalam dan jual cepat saham yang mau kuat naik kalau perilaku ini perlu ulang-ulang kali ya ujung-ujungnya di dalam portfolio kita hanya tersisa saham-saham ke sampah aja oke kita bayangkan misal perusahaan perusahaan ini tendangin bagian-bagian yang menghasilkan uang malah fokus bagian-bagian yang merugikan perusahaan divisi divisi yang cuma habisin uang doang tapi tidak menghasilkan apa-apa nah apa yang terjadi perusahaan terancam bangkrut ya kan oke pertanyaan apakah lebih cepat untuk saham yang lagi kita nyangkut dia menjadi profit 100% 3 digit atau lebih cepat untuk saham yang sedang plus dia yang menjadi 100% mencapai 3 digit oke jika target tingkat pengembalian adalah 3 digit kita bisa melanjutkan kebiasaan investasi yang tepat oke lalu ini cara terakhir trik namanya pencucian porto laundry nah kalau ada saham lagi minus 20% minus 30% di porto kita coba jual semuanya lalu langsung beli kembali apa yang terjadi gain loss menjadi 0 dari tadi minus 20% nah jumlah load yang sama tapi minusnya hilang dilanderikan misal tadi kan minus 30% harga 700 ini andaikan naik 840 lainnya 20% dari 700 tapi di porto masih merah minus 16% ya kan perasaannya gimana pasti masih buruk gak enak tapi kalau kita tadi landerikan jual lantas beli kembali sekarang berapa portonya plus 20% portfolio kita kelihatannya bagus 2 digit hijau pekat mungkin ada yang tanya hasilnya sama aja apalagi 2x transaksi berarti kan bayar fee 2x buat apa ada 2 efek pertama karena efek psikologis yang positif setiap kita buka portfolio kita tidak kecewa atau tidak nyesal kedua ketika tadi kita jual sebelum beli kembali apakah bisa pencet tombol buy beli tanpa pikiran apapun bisa saja sadar kenapa saya pegang terus sampah ini sekian lama mendingan cari yang prospek yang lebih bagus saja itu seperti hubungan manusia sangat mirip misal kekasih pacar katakanlah kekasih ini bukan orang yang baik untuk saya tahu tapi mengingat waktu dan biaya yang saya keluarkan rasanya wah seperti tidak bisa putus sama dia nah harapan palsu dia akan berubah dia akan menjadi lebih baik kalau saya bertahan hanya dengan harapan harapan itu hidup saya terseret makin sulit makin pusing sifat manusia tidak berubah dengan mudah begitu juga sama di saham begitu anda mengatakan kita putus saja pikiran anda bisa menjadi lebih caruni bisa saja seperti ini seharusnya saya putus sama dia lebih awal lebih cepat gara saya tidak bisa bilang omong satu kata putus jadi saya bikin harapan harapan palsu sampai saat ini nunggu sekian lama sengsara dan lain lain atau sebaliknya bisa terjadi setelah kita berkata mari kita putus tiba-tiba bisa saat terlagi nilai sesungguhnya dia nah kalau gitu ya harus pulih lagi lot yang sama oke kesimpulan untuk landirkan saham kalau setelah jual terpikir kenapa saya menjual saham sebagus ini jika anda berpikir seperti itu anda bisa membeli lagi segera tapi setelah menjualnya terpikir mengapa saya mempertahankan saham sampah sejelek ini jika anda berpikir seperti itu jangan membeli lagi ini bukan berarti saya suruh harus selalu jual lagi bukan sesekali di dalam perjalanan investasi kita harus berani putus agar kita tahu apakah orang ini saham ini benar-benar penting bagi masa depan saya atau tidak setelah jual coba pikir 1-2 menit habis itu jika tidak bisa beli kembali lagi itu saham bukan rezeki buat kita oke kita butuh keberanian untuk berpisah dengan saham kita nyangkut oke sekian dari saya jika kontin ini bermanfaat mohon like dan subscribe sampai jumpa dalam keadaan sehat terima kasih